Intro Bila ada kemauan, disitu pasti ada jalan Demikian halnya dengan warga desa Kedung Dalam Kesempatan Gegesik, Kabupaten Cirebon Berbekal pertemanan, akhirnya dia menemukan suatu peluang Yaitu dengan berternak jangkrik Usaha yang kecil-kecilan ini akhirnya mampu menopang kehidupan keluarganya Pakul kan namanya, Pakul Itu per setengah kilo atau per kilo itu sekitar harganya itu 200 sampai 250 per kilo Telurnya aja? Telurnya aja itu Terus dikembangkan, diurus gitu Sampai netes gitu Dalam tiga hari atau dua hari itu udah mulai netes Sampai umur satu minggu itu Baru dikasih media itu yang termasuk media Klaras Dan ini, ini medianya Nanti itu tempat apa, Pak? Ini tempat berkembang biaknya jangkrik tersebut supaya bisa leluasan atau nggak sampai numpuk sama teman-temannya atau jangkriknya itu Aku kalau per kilo telur itu bisa mendapatkan, kalau lagi bagus bicara bagus bisa 80 kilo atau 90 kilo itu maksimal itu per kilo Kalaupun lagi nggak ada hasil atau ada kendala ya Ini nanti yang dijual jangkriknya lagi, Pak? Jangkriknya lagi Jadi setelah penetesan, setelah penetesan umur itu dari 30 hari sampai atau 25 hari itu bisa dipanen tergantung kita ngelola ternaknya ini bisa cepat atau nggaknya itu Tergantung kita ngurusin atau ngasih makannya gitu Nah, untuk PH-nya penyerapan penjualan jangkriknya itu di bidang apa nih, Pak? Menurut si Pak Kulma itu di bidang kalau penjualan itu untuk di kontor-kontor itu seperti tukang burung, untuk mancing, yang tersebut itu Nah, selama ini kendala apa nih, Pak, yang dihadapi ketika petenak jangkrik ini? Kendalanya sekarang-sekarang ini lagi kenapa nyakit jangkriknya, Pak? Jadi nggak maksimal kayak dulu gitu, kayak pertama itu Sekarang itu kalau umur 20 hari atau 25 itu ada kematian itu Makanya lagi di selidik ini apa ini kendalanya itu Apa? Ada cuaca atau mungkin nggak? Kalau menurut cuaca sih, karena saya tidak itu mungkin ada penyakit lah Kalau biasa cuaca, nggak ada cuaca hujan, nggak ada angin itu Kalau biasanya kalau kita ngasih makannya terjamin itu pasti bagus Sekarang-sekarang ini ada banyak kendala itu Bukan satu ternak aja, tapi hampir semua berternak jangkrik Pan, ada ide nggak Pak, Pak, pembeliakan jangkrik ini untuk digunakan sebagai konsumsi makanan? Ya mudah-mudahan kalau ada yang itu untuk ke depan, untuk masa depan perternak sih Mudah-mudahan ada pemasok yang lebih memperhatikan atau Lebih apa gitu yang lebih tahu tentang kemana fungsinya jangkrik ini Limutan Cerbon TV melaporkan Terdak oban, Pak Terdak oban, Pak Terdak oban, Pak